Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Labibasa Alfa Alma yang saat ini sedang berada di salah satu lokasi di ITS, tepatnya di samping Kewen Mart dan pada hari ini pada tanggal 17 September 2021 sedang dilakukan groundbreaking atau peletakan tiang panjang pertama untuk pembangunan gedung IKOMA Creative Coworking Space dan bagaimana lengkapnya berikut liputannya untuk Sobat Kampus. Ikatan Orang Tua Mahasiswa atau IKOMA ITS mengadakan seremoni peletakan tiang panjang pertama atau groundbreaking untuk membangun fasilitas baru. Gedung IKOMA Creative Coworking Space atau yang disingkat CCWS. Seremoni ini dibuka dengan sambutan Ketua IKOMA ITS, Bambahwi Caksono. Dalam sambutannya, beliau melaporkan detil bangunan dari CCWS. Kita menyediakan ada dua lantai, lantai satu dan lantai dua. Dan diharapkan ini bisa, apa namanya, tidak bisa memenuhi semuanya tapi minimal bisa menambah fasilitas. Tidak hanya itu, Rektor ITS Muhammad Ashari juga memberikan sambutan sekaligus melaporkan rencana-rencana pembangunan di kampus ITS ke depannya. Dalam sambutannya, Rektor ITS juga menyampaikan terima kasih kepada IKOMA yang sudah membantu untuk membangun Coworking Space yang pastinya sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi kami sangat berterimasi IKOMA bisa membantu membangun kreatif Coworking Space. Menariknya pembangunan CCWS ini melibatkan mahasiswa ITS dari Departemen Desain Interior, Johannes dan Beta, yang didampingi oleh dosennya Lea Christina Anggreni sebagai tim perancang gedung CCWS. Acara dilanjutkan dengan meletakkan tiang panjang pertama, yang dilakukan secara simbolis oleh Rektor ITS beserta jajarannya dengan menekan sirine. dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, kemudian foto bersama. Diharapkan dengan adanya gedung IKOMA kreatif Coworking Space ini, kedepannya kebutuhan mahasiswa dalam belajar dapat terpenuhi, dan dapat lebih produktif tanpa harus keluar dari kampus. Ya Sobat Kampus, demikianlah liputan groundbreaking pembangunan gedung IKOMA kreatif Coworking Space, dan kami segenap Kritis TV yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa!